Apertura itu kan dari latin, artinya kan open. Jadi kita selalu open to ideas. We're not settling for now, we're always looking ahead. Tidak pernah berhenti dan selalu mencari sesuatu yang baru. Mungkin inilah yang membuat karya-karya fotografer Apertura Fotografi selalu tampil dalam balutan gaya berbeda. Dan inilah kedua fotografer utama sekaligus pendiri Apertura, penyedia jasa foto pernikahan terkemuka yang berbasis di Corona, California. Berawal dari hobi, Erwin dan Ray yang sebelumnya bekerja di bidang teknik industri mulai serius menekuni karir fotografi sejak tahun 2005. Menjelankan hobi yang menjadi kecintaan merupakan kunci sukses utama bagi Erwin dan Ray dalam mengelola bisnis ini. Kekuatan hasil foto keduanya yang terletak pada kemampuan menuturkan kisah istimewa setiap pasangan di hari pernikahannya banyak dipuji oleh para klien mereka. Kita fokusnya 100%, almost 100% actually, in telling the story, truthfully. Kita selalu mau cari real moments, jadi kita tuh gak pernah stage anything on the wedding day. Jadinya kita mau klien kita lihat setelah weddingnya selesai mereka lihat album mereka. Those images are real and it's powerful. Karya kreatif mereka pun telah diakui para profesional di industri ini yang mengganjar Apertura dengan berbagai penghargaan. Puncaknya adalah pada tahun 2009 saat Apertura terpilih sebagai satu dari sepuluh fotografer pernikahan terbaik di dunia dari American Photo Magazine. So we always want to start with the details of the place, the location. Walaupun biaya total yang dikenakan Apertura kepada kliennya tak murah, rata-rata 6 hingga 7 ribu dolar atau sekitar 55 juta rupiah, mereka tak pernah kekurangan klien. Melalui promosi dari mulut ke mulut, Apertura mampu memperoleh sekitar 55 klien dalam setahun. Kita belajar lewat eksperimen sama experience. Part of it is really thinking about what shot matters. Part of it is also knowing your clients. Keberhasilan tak lantas membuat Erwin dan Ray enggan berbagi ilmu. Keduanya kerap mengadakan loka karya bagi mereka yang terinspirasi menjadi fotografer pernikahan. Dari Corona California, demikian laporan tim VOA.